Dari Prima Greater Jakarta Conference, The Lion King, STI Indonesia menelan kekalahan pertama mereka di ajang Liga Mahasiswa setelah tunduk dari Tim Putra Universitas Esa Unggul, The Swan. 59-49, ini memperketat persaingan di kelas main Pool B Prima Greater Jakarta Conference. Tim Putra STI mencoba menjaga rekor sempurna di Pool B Prima Greater Jakarta Conference demi memastikan lolos ke conference playoff. Sementara itu, UEU Swans juga bernafsu menang untuk menjaga peluang lolos dari babak grup. Swans mencoba mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan small forward Suhandi. Pemain peraih All Academic Player lima musim lalu itu meneruskan tembakan Akbar Lutfi yang gagal masuk ke ring. Lalu bahwa kekalahan bisa memperkecil peluang mereka lolos ke babak berikutnya, STI tampil habis-habisan melawan Swans yang adalah tim peringkat ketiga di Greater Jakarta Conference musim lalu. Tapi UEU menjauh di quarter ketiga. Permainan full court press mereka mengejutkan The Lion King dan ini membuat Abraham Grahita mulai mengumpulkan poin bagi timnya. UEU membuat run 9-0 di awal quarter ketiga yang mengubah momentum pertandingan ke arah The Swans. Tertinggal di quarter ketiga, STI tetap tenang dan mencoba membalikkan keadaan. Tapi walau Garin Putro, Haryo Suseno dan Taufik Akbar masing-masing mencetak 12 poin bagi STI, itu belum cukup untuk menjungkalkan The Swans. Abraham Grahita mendorong UEU di pertandingan ini dengan 12 poin, walau hanya bermain 15 menit. Suhandi juga bermain baik dengan mencetak 8 poin dan 7 rebound. Pada akhirnya, The Lion King harus menerima kekalahan perdana mereka di ajang Liga Mahasiswa musim ini setelah dikalahkan The Swans 59-49. Kemenangan anak-anak SA Unggul ini memperketat perebutan dua besar di klasemen Pool B Prima Greater Jakarta Conference Liga Mahasiswa. Kemenangan anak-anak UEU ini, kemenangan The Swans membuat tiga tim memiliki poin sama di posisi kedua Pool B. Baik Perbanas, STI dan SA Unggul sama-sama menang 4 kali dan kalah sekali dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Rio Fori, Berita 1 melaporkan.